Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nanda Livia NPM 120 410 2063 Ingin menjelaskan tentang proses vaksinasi pada masa Turki Ottoman Vaksinasi adalah proses di mana seseorang diberikan organisme penyebab penyakit dengan dosis yang lemah atau tidak aktif Ini merangsang sistem kekebalan untuk menghasilkan antibodi terhadap suatu penyakit Saat ini, pengembangan vaksin baru membutuhkan 8 hingga 12 tahun Dan setiap vaksin baru harus diuji secara ketat sebelum dapat diterima sebagai vaksin yang aman Vaksinasi saat ini adalah masalah kontroversial Dan pertama kali ditolak ketika pertama kali dibawa ke Inggris dari Turki hampir 300 tahun yang lalu Orang Turki Ottoman tahu tentang metode vaksinasi Mereka menyebut vaksinasi atau endgrafting dan mereka mewarisinya dari suku-suku Turki yang lebih tua Orang Turki menemukan bahwa jika mereka menyuntik anak-anak mereka dengan cacar sapi yang diambil dari dada sapi Mereka tidak akan terkena cacar Vaksinasi semacam ini dan istilah variolasi lainnya diperkenalkan ke Inggris oleh Lady Montagu Seorang penulis surat Inggris yang terkenal dan istri duta besar Inggris di Istanbul antara 1716 dan 1718 Dia menemukan metode vaksinasi Turki dan menjadi sangat tertarik pada penyakit cacar setelah menyetujui Agar putranya diinokulasi oleh ahli bedah kedutaan Charles Madland Saat berada di Istanbul, Lady Montagu mengirim serangkaian surat ke Inggris di mana dia menjelaskan prosesnya secara rinci Sekembalinya ke Inggris, dia terus menyebarkan tradisi vaksinasi Turki dan menginokulasi banyak rabatnya Dia menghadapi perlawanan sengit terhadap pengenalan inokulasi tidak hanya dari otoritas gereja tetapi juga dari banyak dokter Melalui keuletannya, inokulasi menjadi semakin meluas dan mencapai kesuksesan besar Terobosan datang ketika deskripsi ilmiah tentang proses vaksinasi diserahkan ke Royal Society pada 1724 oleh dokter Emmanuel Timoni Yang pernah menjadi dokter keluarga Montagu di Istanbul Inokulasi kemudian diadopsi baik di Inggris maupun di Perancis Hampir setengah abad sebelum Edward Jenner Saat ini, diakini bahwa pada tahun 1796, Edward Jenner mendengar bahwa cacar sapi memberikan kekebalan terhadap cacar ketika dia melihat kasus Jem Thips Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang telah terinfeksi cacar sapi dari luka di tangan seorang pemerah susu Sarah Naums Jadi dengan adanya video ini, saya harap teman-teman jadi tahu bahwa proses vaksinasi itu sudah ada jauh sebelum Edward Jenner menemukannya Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh